Musik Lewat konferensi nasional kebebasan sipil ini kami di PSAK dan di Sekolah Timur Indonesia Jintara punya keinginan untuk mendengar gagasan-gagasan yang berasal dari teman-teman tidak hanya di level nasional, tapi juga di level daerah terkait dengan isu kebebasan sipil. Kami percaya bahwa banyak cerita menarik dan inovasi-inovasi yang muncul di daerah terkait dengan isu kebebasan sipil. Sehingga ketika kita membicarakan tentang isu kebebasan sipil, yang kita bicarakan tidak selalu surat, walaupun kita tahu bahwa situasi saat ini adalah banyak gejala kebunduran demikrasi, tapi kita percaya bahwa lewat konferensi ini masih ada harapan yang membangkitkan optimisme bahwa isu kebebasan sipil itu bisa dilihat dari perspektif perluasan dan perlindungan ruang gerak masyarakat sipil. Ide konferensi nasional perbebasan sipil ini sungguh sangat mendasar dalam konteks politik hukum Indonesia yang sangat memerlukan kajian-kajian ataupun gagasan-gagasan alternatif untuk memiliki kontribusi pemikiran yang kiranya mendorong pada proses negara hukum demokratis. Yang saya kira juga penting adalah bagaimana menyemai gagasan yang pada nantinya konferensi ini berlanjut di fase-fase berikutnya untuk memastikan bahwa jaminan kebebasan sipil itu benar-benar nyata terjadi di berbagai realitas di masyarakat. Aku punya pesan KNKS ini seru banget. Aku banyak ketemu sama orang-orang dari berbagai macona terbelakang, akademisi, teman-teman, studen S2, banyak banget dan itu seru banget. Aku rasa harapan aku ke depannya supaya kerja-kerja masyarakat sipil itu banyak dituangkan ke dalam forum-forum yang sifatnya akademis. Bahkan yang mengharuskan kita menuliskan paper secara akademis supaya kita bisa terus berefleksi sebagai individu untuk selalu mengasah pengetahuan keilmuan kita untuk mendukung kerja-kerja kita untuk kebebasan berekspresi di Indonesia. Saya sangat menyenangi beberapa forum diskusi di konferensi ini. Sangat setara, egaliter dan juga sangat demokratis. Harapan saya konferensi ini akan terus dilakukan oleh kawan-kawan Jentera dan PSHK supaya bisa menjadi forum untuk pembangunan dan pembaharuh hukum Indonesia ke depannya. Semangat terus dan teruslah memberikan inspirasi demokrasi kepada Indonesia.